Kenapa sih kita milih Ngaji kitab risalatul jamiah Itu kenapa? Karena ini adalah ilmu yang wajib Jadi kadang-kadang kita sayangkan Kita sayangkan Ada saudara-saudara kita Yang sifatnya itu mereka memang Dulunya tidak ada waktu untuk mempelajari Wudhu itu Sepokok tahu gerakan Tidak tahu ilmunya Sholat juga tahu gerakan Kadang-kadang sholat Bacaan fatahnya itu Tidak diperdengarkan kepada telinganya Padahal itu wajib Sampai sholat menengtok ini Kemudian rokok Fatahnya tidak diperdengarkan kepada dirinya sendiri Tidak sah sholatnya Itu kadang-kadang sudah umur 30-40 baru tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manuala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Alhamdulillah Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita Di malam yang penuh dengan barakah Tempat yang penuh dengan barakah InsyaAllah Tidak pulang dari majlis ini Kecuali kita mendapatkan barakah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan al-afiyah wal-yakin Kesehatan Keyakinan Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Terus membimbing kita di jalan orang-orang yang bertakwa Sampai datang kematian insyaAllah Amin Ya Rabbil Alamin Hadirin hadirat rahimahkumullah Ketahuilah bahwa Sudah menjadi satu kewajiban Bagi setiap muslim Baik laki-laki ataupun perempuan Wajib untuk mengetahui tentang ilmu agama Dan tidak ada Ruhsuh Atau Tidak ada maaf Bagi seseorang yang meninggalkan Mencari ilmu agama ini Tidak diizinkan oleh syariat Apapun alasannya Wajib mereka mengetahui tentang ilmu agamanya Ilmu agama yang dimaksud adalah Ilmu yang seseorang itu Tidak sah Islamnya Tidak sah imannya Kecuali dengan mempelajari dan mengetahui ilmu-ilmu tersebut Wah ini wajib hukumnya Kalau enggak berarti Tidak dikatakan mu'min Tidak dikatakan muslim Nah jika kita bertanya Apa saja ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap Muslim Baik laki-laki ataupun perempuan Maka yang pertama yaitu Al-ilmu billah wa rasulihi wal yaumil akhir Dia harus menguasai Ilmu yang berkaitan dengan Tuhannya Allah SWT Ilmu yang menerangkan tentang Rasul SAW Dan ilmu yang menjelaskan tentang adanya hari akhir Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim laki-laki ataupun perempuan Iaitu mengetahui Tentang perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT Daripada perkara-perkara yang wajib Baik itu salat, puasa dan lain-lain Juga dia harus mengetahui tentang ilmu Yang memberikan pengetahuan kepada dia Tentang hal-hal yang wajib untuk kita tinggalkan Al-maharim, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Nah berkenaan dengan Kewajiban kita mencari ilmu Yang berkaitan dengan Allah Berkaitan dengan Rasul Berkaitan dengan hari akhir Kemudian hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Dan yang diharamkan oleh Allah Nabi SAW bersabda Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Ala kulli muslim Nabi SAW bersabda Mencari ilmu itu hukumnya adalah faridat wajib Ala kulli muslim Bagi setiap muslim Muslim di sini Laki-laki ataupun perempuan Ataupun perempuan Di hadith yang lain Nabi SAW bersabda Utlubu al-ilim Walau bisin Utlubu al-ilim Walau bisin Kata Nabi Carilah ilmu Walaupun mengharuskan kamu Untuk melakukan perjalanan yang jauh Walaupun sampai negeri China Bukan mengambil ilmunya orang China Bukan Tapi kalau ada ilmu agama Yang harus kita ketahui Dan adanya di daerah yang jauh Kita diwajibkan untuk menuju Daerah tersebut Sehingga kita mengetahui ilmu yang wajib Jadi Karena Dulu Sangat jarang sekali Ada orang melakukan perjalanan Dari negara Arab Mekah atau yang sekitarnya Perjalanan sampai ke Asia Sampai ke negeri China Itu berarti luar biasa Karena itu Nabi SAW mengatakan Dalam hadith ini Carilah ilmu sampai ke negeri China Maksudnya Walaupun mengharuskan kita Untuk melakukan perjalanan Dengan perjalanan sangat jauh Maka kita pahami dari hadith ini Kalau seandainya ilmu itu Ada di satu negeri yang jauh Kita diwajibkan oleh Nabi pergi Ke negeri tersebut Maka bagaimana Kalau ilmu itu mendatangi kita Atau ada di sekitar kita Sekarang ini kan Majelis-majelis ilmu kan Alhamdulillah Ada di setiap kota Lebih-lebih di kota kita Pasuruan ini Alhamdulillah Kalau sampean mau keliling Setiap hari itu ada Majelis ilmu Bahkan satu malam itu Saya jamin 20 majelis ada Setiap malam loh ya Di Pasuruan 20 majelis itu ada Ini kalau ada orang Pasuruan Mengatakan Ada majelis ilmu Boho berarti Bohong ini Tinggal kita aja Mau keluar dari rumah Ada keinginan kuat Mencari ilmu Ada semangat untuk Menghadiri majelis ilmu Atau tidak Karena jujur Di kota-kota yang lain Itu iri Melihat kota Pasuruan ini Enak ya Tinggal di Pasuruan ya Ada Kiai Fulan Ada Kiai Fulan Ada Habib Fulan Ada Habib Fulan Oh banyak Ulama-ulamanya Pengajar-pengajarnya Ustadz-ustadznya itu banyak Majelisnya itu Tiap hari ada Itu orang yang di luar kota itu Bermimpi untuk Pindah ke Pasuruan Mudah-mudahan Tidak pindahkan Full Tapi kis rambut Itu berkeinginan Untuk berpindah Ke kota Pasuruan Kita ini loh Yang orang Pasuruan Kadang-kadang Hadir majelis ilmu Itu sebulan Cuma sekali Sebulan sekali Itu ada Kerimis Wadah kerimis Saya tahu sepi Masih Peraibu tidak terkong Padahal Habibia tekoa Nah inilah Yang kita sayang Kalau Nabi mengatakan Pergilah Kamu itu Ke negeri yang jauh Tujuannya Hanya untuk Mencari satu ilmu Coba bagaimana Kalau Nabi Hadir sekarang Di sini Tahu Kalau di Sekar Gadung Ini ada pengajian Terus orang-orang Sekar Gadung Ini tidak ada yang hadir Ya apa Kira-kira Kedung Kalau ilmu itu Ada di sana Jauh Pergi Berangkat Kata Nabi Ya Rasul Ilmunya tidak jauh Ilmunya yang datang Ke sini Ke masjid Ilmunya yang datang Ke masjid Orangnya tinggal Pakai sandal Jalan Berapa langkah Tidak sampai Ranggau langkah Eh Tidak perlu pakai Sebeda motor Melaku sekir Masuk masjid Lunggu Satu jam Satu jam setengah Mari kita Oleh ngombe Oleh jajan Misalnya Pulang Dapat ilmu Itu loh Masih tidak ada Yang mau Sedikit yang mau Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan Kekuatan kepada kita Memberikan petunjuk Hidayah kepada kita Untuk bisa selalu Haus akan ilmu Ilmu Nabi Muhammad S.A.W. Hadirin Rahimahkumullah Adapun ilmu-ilmu Tentang agama Maka ini Telah Terkumpul Di dalam Hadith Yang diriwayatkan Oleh Sayyidina Umar Ibn al-Khattab Banyak Di dalam Kitab-kitab-kitab Hadith Di antaranya Kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah Yang dikumpulkan oleh Al-Imamun Nawawi Di situ Ada perbincangan Antara Malaikat Jibril Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Di dalam potongan Hadith Dikatakan Malaikat Jibril Itu Menyerupa Menjadi Seorang manusia Laki-laki Kemudian Duduk di depan Nabi Berhadapan-hadapan Dan bertanya Kepada Nabi S.A.W. Tentang Apa sih Hakikat Daripada Islam Itu apa Saat itu Banyak Sahabat Yang mendengar Dan menyaksikan Maka Nabi S.A.W. Menerangkan Al-Islamu Antasyhada An la ilaha illallah Wa anna Muhammad Dan Rasulullah Islam Yaitu Satu Kamu bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Allah S.W.T Dan bersaksi Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Utusan Allah Islam Itu Kamu Mendirikan Salat Islam Itu Kamu Mengeluarkan Membayarkan Zakat Islam Itu Kamu Berpuasa Di bulan Ramadan Dan Islam Itu Adalah Menunaikan Ibadah Haji Ketika Kamu Mampu Untuk Melaksanakannya Berarti Ilmu Yang Berkaitan Dengan Islam Itu Yang telah Disebutkan Oleh Nabi Ini Bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Utusan Allah Kemudian Mendirikan Salat Membayar Zakat Berpuasa Ramadan Dan Haji Bagi Yang Mampu Kemudian Malaikat Jibril Yang Menyerupai Manusia Ini Bertanya Fah Eh Muhammad Coba Jelaskan Kepada Saya Tentang Iman Kalau Tadi Islam Sekarang Iman Maka Nabi Menjawab Al-Iman Al-Iman Antu Minab Allah Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulih Wal Yawmil Akhir Wal Gadar Khairihi Wasyari Ini hadisnya Sebenarnya Panjang Kata Nabi Sallallahu Sallam Iman Itu Yaitu Ketika Seseorang Beriman Meyakini Adanya Allah Beriman Dan Meyakini Adanya Malaikat Malaikat Allah Meyakini Adanya Kitab Kitab Allah Adanya Rasul Rasul Allah Utusan Utusan Allah Dan Adanya Hari Akhir Dan Dia Meyakini Tentang Ketentuan Atau Takdir Takdir Allah Baik Yang Bagus Ataupun Yang Buruk Maka Dari Sini Kita Mengambil Ilmu Iman Yang Dibahasakan Sekarang Di Madrasah Madrasah Itu Arkanul Islam Dan Arkanul Iman Ini Sudah Pernah Disinggung Sama Habib Ahmad Ada Santri Bukan Santri Anak Sekolah Pakai Kerudung Ada Ada SMP Ada SMA Ditanya Muslim Arkanul Islam Rukun Rukun Islam Ada Berapa Bingung Ada Yang Ngomong Lima Ada Yang Ngomong Enam Kemudian Ditanyakan Isinya Dibalik Arkanul Islam Yang Seharusnya Dimulai Dengan Bersaksi Tidak Ada Tuhan Selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Ketika Ditanya Rukun Islam Apa Yang Nomor Satu Dia Menyatakan Iman Kepada Allah Padahal Ini adalah Rukun Iman Nah Inilah Gambaran Daripada Putra Putri Pemuda Pemudi Daripada Kaum Muslimin Di Zaman Kita Mungkin Kalau Diadakan Tes Sekarang Maju Satu Satu Ayo Rukun Islam Ada Berapa Rukun Iman Ada Berapa Sebutkan Satu Satu Kok Roto Ragu Saya Pisau Jawab Pas Semuanya Ini Agak Ragu Ini Harus Dipelajari Harus Dihafal Hafalkan Tidak Ada Kata Terlambat Sampai Tak Wawancarai Misalnya Rukun Islam Ada Berapa Sebutkan Rukun Iman Ada Berapa Sebutkan Tak Si Arno Di TV Ya C-Rno Ngomongi Ngerti Apa Tidak Insya Allah Ngerti Insya Maka Dikatakan Yang Wajib Kita Ketahui Daripada Ilmu Iman Ini Ya Ini Sebenarnya Para ulama kita Ahlu sunnah Wal jamaah Sudah Membuat Karangan Karangan Kitab Yang Ringkas Ya Yang sudah Seharusnya Kita memahami Ilmu-ilmu Tersebut Contoh Yang seling Dipakai Oleh Anak-anak Ini Biasanya Akidatul Awam Ya Akidatul Awam Misalnya Atau Akidah Yang Dikarang Oleh Al-Imam Al-Ghazali Ini Boleh Nah Disini Berkaitan Dengan Ilmu Iman Sehingga Banyak Anak Kecil Yang Menghafalkan Ini Ada pun Ilmu Yang Berkaitan Dengan Islam Maka Ini Pun Juga Juga Telah Banyak Kitab Yang Dikarang Oleh Ulama-ulama Kita Sehingga Dikatakan Ya Tidak Pantas Seorang Muslim Itu Tidak Mengetahui Tentang Ilmu-ilmu Ini Di antara Ilmu Islam Yang Wajib Kita Ketahui Kalau Bersaksi Tidak Ada Tuhan Selain Allah Ini Tidak Perlu Ilmu Yang Penting Mengucapkan Kemudian Hati Yakin Cuman Ketika Kita Memasuki Rukun Islam Yang Kedua Yaitu Iqam Salah Mendirikan Salat Nah Ini Perlu Ilmu Perlu Ilmu Praktek Salat Ayo Niatnya Bagaimana Misalnya Takbiratul Ikhram Itu Bagaimana Kemudian Bacaan Fatah Yang Betul Itu Bagaimana Ruku Itu Syarat Syarat Syaratnya Apa Iktidal Juga Seperti Itu Sujud Duduk Di Antara Dua Sujud Bacaan Bacaan Tashahud Dan Lain Lain Ini Ada Ilmunya Dan Wajib Diketahui Dan Sebelum Salat Ada Wudu Ini Juga Perlu Dan Wajib Kita Ketahui Karena Itu Kenapa Kita Milih Ngaji Kitab Risalatul Jamiah Itu Kenapa Karena Ini Adalah Ilmu Yang Wajib Jadi Kadang-kadang Kita Sayangkan Kita Sayangkan Ada Saudara-saudara Kita Yang Sifatnya Itu Mereka Memang Dulunya Tidak Ada Waktu Untuk Membelajari Wudu Itu Sepokok Tau Gerakan Tidak Tau Ilmunya Sholat Juga Tau Gerakan Kadang-kadang Sholat Bacaan Fatehanya Itu Tidak Diperdengarkan Kepada Telinganya Padahal Itu Wajib Lek Sampai Sholat Menentok Ini Kemudian Ruko Fatehanya Tidak Diperdengarkan Kepada Dirinya Sendiri Tidak Sah Sholatnya Itu Kadang-kadang Sudah Umur 30-40 Baru Tahu Ditanya Belajari Najita Tasa Wuf Tapi Tadi Wali Tapi Sholatnya Keliru Nah Ini Kita Sayangkan Saudara-saudara Kita Ini Ngajinya Itu Keliru Tidak Mengikuti Apa Urutan Singwayai Belajar Wudu Belajar Sholat Belajar Buasa Dan Yang Wajib Wajib Dulu Ini Tidak Langsung Loncat Belajar Tasawwuf Hakekat Tapi Ketika Sholat Praktek Tidak Ngerti Kadang-kadang Mandi Junubnya Selama Ini Salah Ketika Dia Misalnya Keluar Mani Sperma Atau Dia Kumpul Dengan Istrinya Wajib Mandi Cara Mandinya Itu Salah Baru Seminggu Kemarin Ngerti Nah Sholat Mulai Bian Itu Bagaimana Nah Ini Kankasnya Karena Itu Penting Mendalami Ilmu Yang Berkaitan Dengan Al-Islam Diurut Wudu Mandi Besar Sholat Kemudian Dan Seterusnya Sesuai Dengan Yang Yang Dibutuhkan Nah Begitu Juga Nanti Kita Belajari Zakat Ya Kalau Memang Kita Memiliki Harta Yang Wajib Untuk Dizakati Kemudian Kalau Kita Ini Ada Jual Beli Dan Lain-lain Ini Ada Ilmunya Juga Sehingga Kita Tidak Jatuh Di Dalam Perkara Perkara Yang Dimurkai Dan Dilarang Oleh Allah Alhasil Inti Daripada Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Kita Ini Menjelaskan Arah Hidup Ya Menjelaskan Arah Hidup Dulu Itu Orang Islam Tidak Ada Yang Budu Dulu Orang Islam Tidak Ada Yang Budu Tentang Ilmu Agamanya Tidak Ada Semuanya Kumpul Sama Nabi Para Sahabat Itu Semuanya Ngaji Semua Lekwai Kerja Janjian Saya Mau Ke Pasar Saya Punya Istri Punya Anak Tapi Nanti Ada Pengajian Nabi Ya Apa Solusinya Iya Saya Juga Ke Pasar Nanti Kamu Jam Berapa Saya Pagi Kamu Suri Segini Aja Kau Hadir Pagi Aku Ke Pasar Tapi Ilmunya Nabi Nanti Hapalkan Nanti Catat KB Nanti Yang sore Saya Yang Hadir Gantian Kamu Ke Pasar Nanti Tak Ajari Kamu Ya Setuju Setuju Itu Itu dulu Seperti itu Ya kerja Cari uang Iya Cari uang Tutup Mereka Duit Tebak Lugur Kerja Mereka Jual Beli Kulaan Dijual Lagi Oleh Duit Buat Istri Anak Sama Seperti Kita Kuli Angkat Angkat Kerja Sama Orang Di Kebun Ceritanya Sama Cuman Orangnya Aja Beda Kalau Dulu Itu Perhatian Terhadap Ilmu Itu Luar Biasa Tidak Mau Ketinggalan Setiap Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Dia Harus Tahu Karena Itu Kalau Sudah Kerja Pulang Kerja Ditoleh Ikon Cone Meng Ngaji Ini Ini Diapalkan Ada Al-Quran Turun Ayat Ini Dijalankan Langsung Datang Masa Yang Berikutnya Para Tabi'in Mereka Seperti Itu Keliling Dari Kota Ke Kota Untuk Mencari Ilmunya Nabi Sahabat Ini Sentek Sudah Diambil Semua Riwayat Di mana Lagi Ada Sahabat Di sana Melaku Padang Pasir Berhenti Nginep Disitu Berapa Bulan Ngambil Ilmunya Nabi Dari Sahabat Pindah Lagi Terus Seperti Itu Sifat Orang Sekarang Seperti Yang Dikambarkan Oleh Sahih Berhenti Beliau Berkata Walajab Yang Buat Heran Itu Kita Melihat Orang Orang Yang Pikirannya Kosong Dari Agama Tidak Ngerti Orang Awam Tidak Punya Ilmu Sudah Tidak Punya Ilmu Dia Tertipu Kalau Urusan Dunya Tidak Ada Kata-kata Istirahat Jam Rolas Pengitilpunan Aku Mac McLaren Jadi Sampai Tidak Telpun Oh Hp Didele Dek Kuping Begitu Muni Langsung Tangi Jadi Tidak Tanah Jadi Jadi Tak Parani Sekarang 12 Malam Untuk Dunya Dia Keluar Kadang Greges Itu Waras Lek Urusan Makelar Greges Itu Hilang Subhanallah Tapi Masalah Ilmu Agama Nol Tidak Ada Mulai Cili Sampai Melbu Kuburan Tidak Ngerti Agama Sama Sekali Kalau Urusan Urusan Dunya Tidak Kenal Waktu Siang Malam Tengah Malam Subuh Kapan Pun Siap Ada Maklar Jolali Sampai Aku Tapi Ada Majelis Ilmu Jolali Sampai Aku Tidak Ada Tidak Ada Telepon Tidak Ada Majelis Mulan Mulan Ngaji Wadah Iki Modelnya Ada Janji Ini yang Buat Heran Sekarang Zaman Kita Dan Orang Orang Yang Seperti Ini Selalu Hidupnya Itu Bergelimangan Dengan Urusan Dunya Perhatiannya Itu Tertuju Untuk Mengumpulkan Dunya Yang Dipikirkan Yang ada Di otaknya Dia Seneng Seneng Di atas Dunya Tapi Kalau Ditanya Sampai Anda Hadir Majelis Ilmu Kenapa Anda Hadir Wah Alasannya Alasannya Banyak Padahal Kalau Dia Mau Menyempatkan Bisa Majelis Ilmunya Banyak Ustadz Ustadz Banyak Alakul Alakul Lihat Inilah Zaman Yang kita Hidup Di Dalam Karena Itu Dikatakan Waktu Hidup Ini Singkat Waktu Hidup Ini Singkat Dan Akhirnya Itu Tidak Dikabarkan Tidak Dikabarkan Enak Tak Main Remi Engkuk Api Mati Tofbat Cuman Permasalahannya Sekarang Adalah Selesainya Umur Ini Disembunyikan Oleh Allah Subhanahu Tujuannya Apa Supaya Kita Ini Selalu Berhati-hati Ya Kapi Nang Masjid Iling Ya Allah Mungkin Engkuk Bengi Saya Meninggal Senang Masjid Tapi Mulai Tidak Sholat Sunnah Mikir Ya Allah Saya Takut Nanti Malam Tidur Tidak Tangi Digotong Tidak Kuburan Bawa Apa Saya Sholat Sunnah Dulu Tidak Pulang Nanti Mau Melakukan Yang Haram Ingat Kapan Matinya Saya Kalau Mati Hari Ini Saya Mau Melakukan Maksiat Ini Ya Apa Kalau Matinya Tengah Tengah Maksiat Ya Apa Burung Maksiat Itu Intinya Inti Akhir Umur Itu Disembunyikan Oleh Allah Supaya Kita Ini Selalu Berhati-hati Selalu Berhati-hati Berapa Banyak Saudara-saudara Kita Yang Meninggal Dalam Keadaan Maksiat Kepada Allah Mati Di Diskotik Mati Karena Overdosis Mati Satu ranjang Sama perempuan Yang diharamkan Pelacur Mati Mabuk Karena Tawur Misalnya Di Orkes Macem-macem Matinya Dalam Keadaan Masih Di Sisi Yang Lain Ada Orang Mati Di Masjid Ada Orang Yang Mati Ketika Membaca Al-Quran Ada Yang Orang Mati Ketika Sujud Ada Yang Mati Ketika Ngajar Ngajar Moro Miring Ibu Mati Sekarang Kita Mau Milih Yang Mana Anah Milih Tengah Kanan Nopo Kiri Tengah Ada Ada Mau Kanan Ya Mulai Sa'iki Berarti Mau Kiri Ya Terserah Ya Mau Mati Dalam Keadaan Masyiat Ya Silahkan Mau Mati Dalam Keadaan Musnul Khotimah Ya Mulai Sekarang Dibiasakan Karena Manusia Itu Mati Sesuai Dengan Kebiasaan Yang Dia Lakukan Sehari Hari Sampai Setiap Hari Dulu TV Gangdut Berita Dulu Apa Meneng Yang Banyol Banyol Itu Misalnya Atau India Mati Sampai India Dan nanti Digumpulkan Sama orang India Kalau Sampai Senang Jagongan Di Warung Kopi Sat Gelas Itu Telung Jambat Tidak Tukul Lain Kopi Cerita Politik Cerita Sapi Cerita Hiki Macem Macem Bendino Seperti Sampai Sampai Tidak Mandek Insya Allah Mati Di Warung Dalam Keadaan Mengucap Kenapa Tidak Tau Tapi Kalau Sampai Di Masjid Lima Waktu Di Masjid Zikir Solat Berjamaah Solat Sunnah Senang Ini Soboh Masjid Insya Allah Mati Di Masjid Senang Mocok Quran Insya Allah Mati Baca Al-Qur Karena Itu Keadaan Yang Kita Inginkan Kita Mati Dalam Keadaan Tersebut Biasakan Mulai Sekarang Keadaan Yang Kita Tak Pengen Mati Dalam Keadaan Tersebut Tinggalkan Mulai Sekarang Karena Itu Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Semua Dosa-dosa Kita Yang Terlalu Itu Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ditutup Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dunia Dan di akhirat Mudah-mudahan Panjang Umur Tapi Panjang Umur Yang Di Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Di Sisa Umur Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Penjagaannya Kepada Kita Semua Sehingga Kita Tidak Melanggar Agama Allah Kita Tidak Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Dalam Keretaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamuala Wabarakatuh